Bicara soal siap aktor yang saat ini tengah populer di tanah air, nama Jeffrey Niko mungkin merupakan jawabannya. 7 tahun berkarir di dunia seni peran, Niko makin apik saja dalam setiap peran yang dibawakannya, terutama image yang melekat padanya sebagai seorang bad boy yang suka berkelahi dan ungal-unggalan dengan sepeda motor di jalanan. Tapi ini semua tentu hanya adegan di dalam peran yang dimainkan oleh Niko, ya pemirsa? 25 tahun lalu, Niko lahir di Jakarta dan dibisarkan oleh ayah dan ibunda tercita, yang sama-sama berasal dari kampung Sungai Geringing Padang, Pariaman, Sumatera Barat. Niko baru memulai perjuangannya untuk berdekning, setelah usaha bisnis kedua orang tua tercita, pada beberapa pusat perbelanjaan di Jakarta, dikabarkan harus gulung tikar arias bangkrut. Sebagai pria sulung berdaerah Minang yang mengalir di dalam darahnya jiwa pekerja keras, Niko kemudian mulai memasuki dunia higuran untuk ikut menafkahi keluarga, serta membantu sang adik yang masih bersekolah. Telak, setelah sukses, keluarga pun begitu bangga padanya sebagai tulang punggung, kelihatan penyelamat keluarga. Kalau kamu melihat sosok Jeffrey, kakak yang seperti apa sih? Dia baik, bertanggung jawab, dan sayang semua keluarga. Bangga nggak lihat Jeffrey sekarang seperti ini? Bangga banget dong. Satu kata buat Jeffrey apa? Bangga. Bangga bilang kayak thank you for everything you've done for our family. I'm very proud of you and your hard work udah achieve sebanyak ini. Jadi kayak udah semangat terus. Sebagai salah satu pria yang berdaerah Minang, Niko pun tak pernah melupakan kampung halaman dari kedua orang tuanya. Dulu, sebelum terlilit jadwal padat untuk syuting film, Niko kerap pulang ke kampung halaman orang tuanya. Dan di sebuah rumah tua dan sederhana inilah, Jeffrey Niko kerap menginap dan tinggal bersama sang nenek tercinta. Sayangnya, karena semakin padat kesibukan, Niko diketahui sudah tiga tahun ini, belum pulang lagi ke kampung halaman dari kedua orang tuanya. Padahal, kalau pulang ke Padang Pariaman, Niko punya kebiasaan mandi di sungai, berburu, hingga menunaikan hobi bermain motor trail. Teratin, tetapi tahun 2020. Pas of you itu ya? Iya, iya. Biasanya, Jeffrey, kalau pulang ke sini, apaan aja ada kegiatannya? Ya, waktu itu suka mandi bandi ke sungai. Karena sendirian aja atau sama siapa? Ada teman, ada teman dia. Keburu, Tidurnya di atas sih, tapi seringnya di bawah aja. Di sebelah mana nih yang ngobrol? Di sini sih, di sini ngobrol sama nenek juga gitu. Berarti kumpul-kumpulnya di sini? Ya, di sini. Ini kan rumah neneknya juga kan, nenek dari papanya. Dia kalau pulang ke kampung, biasanya cuma kayak berburu, kayak terabas, kayak gitu aja sih, Kak, kebiasaannya. Terakhir kali ke Padang Pariaman, Jeffrey Nicole menghabiskan tujuh hari masa liburannya di sana. Dan selama berada di sana, setiap harinya rumah sang nenek dipenuhi fans yang datang dari berbagai daerah, hanya untuk berfoto dengan Jeffrey Nicole. Kemarin terakhir tujuh hari ya, mau? Tujuh hari. Ya, sering. Cuma kalau dia pulang, itu seluruh, boleh dikatakan, apa namanya, dok? Partisipannya itu, kalau dari Rubo Alung, Rubo Basung, datang si ceweknya datang di sini kalau dia pulang. Oh, jadi rame? Rame kalau dia pulang. Rame rumah nenek ayahnya. Apa dia menyambut? Padahal nyambut datangnya, ingin ketemu sama Jeffrey Nicole. Tapi meskipun sudah menjadi seorang artis yang terkenal dan kaya, Jeffrey Nicole tidak sombong dan lupa ada datan. Di mata keluarga, Jeffrey Nicole tetap sosok yang penyayang, serta penuh tanggung jawab atas semua pekerjaan yang dilakukannya. Sosoknya baik sih, anaknya ramah, sopan. Ini apa ibu, penyayang orang-orang? Iya, dia penyayang sih orang-orang. Enggak, enggak sombong. Orangnya sama ayahnya, kayak gitu juga. Ini pespel, berkaul, banyak teman. Tapi karena sudah tiga tahun tak bertemu, Sang Naya tercinta pun kangen dan rindu ingin sekiranya bertemu sang cucu. Enggak, sekarang enggak lagi. Sudah lama enggak pulang. Dia suka ngasih buang, enggak ada. Nyanek ini dia itu beli obat, beli makanan. Sering apa, enggak ada, enggak ada, enggak ada pun. Cuma dia sering enggak diangkat. Dia katanya sibuk dengan bapak. Jadi, sama orang tuanya, sama orang tuanya, sama Dina, nenek, apa, itu, teman-teman sih, kangen lah. Kawan candaannya ya? Iya. Kalau neneknya kangen, kalau aku sering ke Jakarta kan. Sering ketemu? Iya, sering ketemu. Berarti, sering nginep juga di sana, enggak? Aku sering. Aku kalau di Jakarta nginepnya di rumah Niko. Kalau kakak lagi di Jakarta, suka video call sama ibu, enggak? Suka. Kalau dia ada di rumah, kalau enggak lagi sibuk, pasti dia video call neneknya juga. Pernah enggak ngajak nenek ke Jakarta? Sering dia ngajakin. Cuma neneknya kan udah mulai tua, ya kak, jadi udah enggak kuat lagi, pergi-pergi, gitu aja. Selamat menikmati.